Jika menanam cabai di lahan sempit tentu saja dibutuhkan bedengan Hal ini bisa diatasi sebenarnya jika teman-teman memiliki polybag Tapi bagaimana tips dan triknya? Silahkan simak Menradar pertanian pada kesempatan kali ini Kita akan membagikan terkait dengan tata cara ataupun langkah membuat bedengan Atau biasa dan bisa dikenal juga dengan gulutan Untuk media tanam pada tanaman cabai Jadi kalau kita membuat bedengan pada tanaman cabai Ini sendiri kalau langsung di tanah itu perlu dibuat bedengan seperti ini Bedengan itu gulutan-gulutan Tidak usah terlalu tinggi teman-teman Karena apabila ketinggian, suhu, atau sirkulasi kehidupan Hidupnya cabai ini sendiri kan Ini teman-teman suka hal yang lembab tapi tidak terlalu panas Kalau ketinggian nanti takutnya panas Dan kemudian teman-teman untuk langkah yang selanjutnya Teman-teman juga perlu untuk melakukan pemupukan Atau menyiramin pupuk Menyiramkan pupuk Menyiramkan pupuk ini kita menggunakan pupuknya adalah pupuk organik Yaitu kotoran kambing teman-teman Kotoran kambing Kita diamkan selama kurang lebih 2 hari Jangan langsung ditanam ya Jangan langsung ditanamin Karena itu masih hara di tanahnya itu masih panas Biasanya seperti itu untuk langkah-langkahnya Ini tentu saja bisa dijalankan Atau dilakukan bagi teman-teman radar pertanian Yang pengen menanam cabai di lahan sempit Nah kurang lebihnya membuat bedengan itu seperti itu Untuk jarak tanamnya sendiri Sekitar 70 cm-an teman-teman 1 meter lebih ya Jangan terlalu mepet juga Tapi jangan terlalu renggang juga Atau jangan terlalu berjarak juga gitu Nah itu merupakan salah satu langkah Atau tahapan awal Untuk kalian mempersiapkan bedengan Pada membuat bedengan pada tanaman Tanaman cabai teman-teman Karena tanaman cabai ini sendiri Atau cabai Itu menjadi salah satu tanaman yang dibutuhkan Dan ini di lahan sempit Karena proses penanamannya di lahan sempit Kalau misalnya di lahan yang luas Kita perlu membungkusnya menggunakan plastik Menggunakan plastik itu Agar pupuk yang ada Yang diberikan pupuk Itu artinya nantinya bisa Terserap secara sempurna Pada tanaman cabainya Nah itu merupakan tahapan atau langkah Bagi kalian semuanya Yang ingin membuat bedengan pada Lahan sempit Khususnya untuk menanam cabai Nah teman-teman Radar pertanian Sebenarnya kita sudah beberapa kali Membagikan terkait dengan Konten pertanian Khususnya pada menanam cabai ini Teman-teman bisa simak video-video Yang lainnya yang ada di channel pertanian Terima kasih Terima kasih telah menonton